Bagaimana kondisi terkini pasca longsor di Pulau Serasan, Natuna, Kepulauan Riau? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan reporter Tiffon, ada Faris Naufal, langsung dari Pulau Serasan, Natuna. Faris? Namun menurut pantauan tim kami sore tadi, kami mengunjungi langsung ke lokasi tempat pencarian korban-korban yang masih hilang, dengan alat berat juga, baru ditemukan enam jenazah baru, tetapi angka tersebut belum diinformasikan secara resmi. Kami masih menunggu pengutakhiran data dari tim Satgas yang bekerja di sini, tim gabungan. Lalu tadi juga, tadi siang telah datang dengan dua helikopter, kepala BNPB dan juga Kapolda, Kepulauan Riau. Bapak Taliban dan juga Bapak Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad yang mengunjungi langsung posko-posko yang ada di sini, diantaranya posko Puskesma Serasan, lalu ke posko SMA N1 Serasan, lalu terakhir ke posko utama di posko PLBN, di mana di situ mereka memberikan langsung logistik dan juga bantuan, dan juga mendengarkan keluhan-keluhan dari para pengungsi yang berada di posko-posko itu. Ada yang meminta, Pak Mirsa, untuk ditemukan keluarganya yang hilang sambil menangis, dia meminta, namun BNPB dan juga tim gabungan lainnya langsung memberikan tanggapan dengan menuju ke lokasi langsung. Dan di sana didapati memang kondisi sangat hancur di Kecamatan Serasan Timur, sangat hancur, rumah sudah berbentuk puing, lalu lumpur di mana-mana, bahkan lumpur, tadi saya memakai sepatu bus, sudah bisa mencapai semata kaki. Lalu untuk akses jalan susah, bahkan tadi sampai seorang gubernur dan juga seorang bupati pun harus menggunakan motor, karena tidak ada kendaraan lain untuk menuju ke arah tempat pencarian korban. Dan hal itu juga karena mendengar keluhan dari masyarakat, terutama soal sinyal dan juga relokasi lingkungan di mana nantinya rumah-rumah tersebut akan dirapatkan kembali, rapat koordinasi, dan apakah rumah-rumah itu masih layak ditempati atau tidak. Namun untuk yang telah terdampak pastinya sudah tidak boleh ditempati lagi untuk wilayah itu, karena termasuk ke dalam wilayah yang zona merah untuk ditempati, rawan, longsor, terutama dengan cuaca seperti ini. Namun menurut pantauan kami, dari tim kami dari kemarin hingga hari ini, cuaca cukup mendukung, tidak hujan yang terlalu lebat, namun hujan masih terjadi tapi sedikit-sedikit saja, lalu saat ini terlihat memang cerah. Jadi membantu tim evakuasi dalam mencari korban-korban yang masih hilang, yang terindikasi tertimpa puing-puing tanah. Lalu Pemprov Kepri menyiapkan alokasi dana senilai 1 miliar rupiah untuk bantuan kepada para pengungsi dan juga data korban saat ini bisa kami informasikan untuk korban luka-luka saat ini terdapat 3 orang yang kritis dan yang dinyatakan hilang ada 41 dan yang meninggal tadi ada 13, namun memang sore tadi ditemukan 6 lagi, namun angka itu fluktuatif, bisa terus bertambah. Maka dari itu kami masih menunggu, dan juga Pemirsa, maksudnya kami akan menyampaikan terus update-update tentang angka-angka korban dan juga bantuan-bantuan apa saja yang bisa dikirimkan. Jadi tuan terus. Baik, Faris Naufal mengabarkan langsung dari Pulau Serasan, Natuna. Terima kasih.